Teman-teman, bertemu lagi Dengan saya Disini ada satu hal yang menarik Untuk saya bahas disini Ini terkait dengan pembangunan suatu daerah Saya merangkum Sebuah catatan dari Mantan Bupati Alor Dua Priode Yaitu Bapak Insinyur Ans Gerius Takalapeta Dan beliau juga adalah Mantan anggota DPRD Provinsi Rusa Tanggara Timur Nah teman-teman Menarik memang Sebuah tulisan ini Ini saya ikut Pada saat Dialog Bersama Sivitas Akademika Universitas Tribuna Kalapahi Pada Hari Sabtu tanggal 16 Desember Tahun 2017 Dimana saya berkesempat untuk mengikuti Seminar Dengan tema Pemuda Pembangunan dan Masa Depan Konteks Kabupaten Alor Nah teman-teman Ini sangat menarik Belum saya mengulas tentang Materi ini Silahkan teman-teman yang baru bergabung Di channel saya Silahkan klik tombol Merah di bawah Klik subscribe Jika bermanfaat Teman-teman boleh share ke Media sosial teman-teman Oke Kita langsung saja masuk di Pembahasannya Nah disini catatan awal Saya menulis Seperti ini Pertama Ada pendapat yang mengatakan Bahwa pemuda Selalu melihat ke depan Dan orang tua selalu melihat ke belakang Pendapat tersebut Tidak selamanya benar Tapi tidak seluruhnya salah Orientasi pemuda Selalu pada perubahan Dan Pembaruan menuju Kemajuan Namun Perlu disadari bahwa Perubahan atau pembaruan terjadi Atas masa lalu yang Panjang Dimana telah diletakkan oleh Generasi sebelumnya Kita harus menengok pada Tonggak perjuangan bangsa Yakni Budi Otomo Tahun 1908 Sumpah pemuda Tahun 1928 Proklamasi Tahun 1925 Orde baru Tahun 1966 Dan Reformasi Tahun 1998 Maka semuanya menunjukkan Bahwa orientasi pemuda Selalu Ke masa depan Pembangunan pada hakikatnya adalah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Agar memiliki kemampuan Ilmu pengetahuan Teknologi Dan manajemen Bagi kesejahteraan Hidup bersama Membangun alur dengan nuansa budaya Tentu membutuhkan pengetahuan Pemahaman Dan apresiasi kita Terhadap nilai-nilai Pesan harapan Dan cita-cita Semangat Persatuan Dan spirit Kepimimpinan Yang hidup Dan terpelihara Dalam masyarakat Sejak zaman luhur Dan masih relevan Sebagai Moda sosial Dan berikut adalah semboyan Atau syair berbahasa daerah Yang mengandung nilai budaya Ditinjau dari Sebagian besar wilayah Pulau alur Pertama Abui Dengan semboyan Tarami Yang berarti berbeda-beda Tetapi tetap satu Yang arti harapnya adalah Berbeda tempat tinggal Namun Satu hati Syair ini mengingat Dan mengajak Semua pihak Di alur Untuk bersatu hati Membangun negeri Dan kampung halamai Abui Menempat Di urutan paling pertama Yang kedua Adalah Pantar Dengan semboyan Leo Pirin Sina Tanam Mako Jawa Artinya bahwa Ada impian dan idaman Sebuah negeri yang indah Seindah Keramik Cina Dan Porselin Jawa Tanam Mako Jawa Tanam Mako Jawa Yang artinya Kemakmuran dan Kesejahteraan Raja Mau Bali Seorang raja Yang selalu dekat Dengan rakyat Mau mendengarkan Dan memperkorban Demi Kesejahteraan rakyatnya Syair ini Kita menangkap Sebuah kerinduan masyarakat Terhadap seorang V-grup pemimpin Yang harus selalu dekat Dengan rakyat Mau mendengarkan Dan mau berkorban Demi kesejahteraan Dan kemakmuran rakyat Aume Naume Naume Aume Saling menerima Sebagai wujud Kesejahteraan Kawanan sosial Tarwamang Bunga Bali Tarwamang Tanah Katong Jaga Tanah Katong Bunga Bali Tanah Leing Jagai Tanah Leing Beran bersama Menjaga Ketuhan Wilayah Wow Keren Mantap Di posisi ketiga Ditempati oleh Kabula Dengan kesepakatan adat 1037 Adangbang Ayrno Ailbang Tau Pulbang Itito Artinya Spirit kebersamaan Dalam menata hidup Kuli mati-mati Hakib Tibang Lebo Semangat pantang Menyerah Dalam membangun Kampung Halaman Serta mengajak keluarga Di Ranta Untuk tidak lupa Kampung Halaman Dan bagi mereka Dikedate Iteleponar Baik tidak baik Ini Kampung Halaman Kita Wow Cakep Biasa teman-teman Kemudian Di posisi keempat Ada Kemang Sebagian wilayah Kecematan Alor Selatan Alor Timur Laut Lembur Dan Tureman Simane Ajakan kepada Bapak Mama Kakak Adik Masudara Semua komponen Masyarakat Untuk kembali Membangun Kampung Halamannya Kemudian Yang Kelima Mataruk Bunga Melangkiki Artinya Bahwa harapan Kepada generasi Muda penerus Untuk menjaga Merawat Dan melestarikan Budaya Yang Kenam Ada Pura Tenangeli Mulenoa Hidup bersaudara Bekerja bersama Kutung Royong Membangun Kampung Halamannya Yang Ketujuh Itu Adalah Kolana Atau Alor Timur YBK Seligepo Patamuruboli Anakoda Kangkang Sakuli Seligey Artinya Pemimpin Ibarat Nahkoda Yang mengemudikan Biduk Di tengah Badai Dan Topan Dengan keberanian Dan kecakapan Mengarungi lautan Dan didukung oleh Keluruan budi Dan gariban jiwa Maka akan selamat Dalam Pelayaran Gepai Boulibah Eta Gepai Samedi Boulibah Eta Medi Siapa berbuat Tidak baik Akan menerima Akibat buruknya Nah Itulah beberapa Contoh Pesan moral Atau harapan Cita-cita Semangat Kebersamaan Dan spirit Kepimpinan Yang Adalah Kearifan lokal Yang dapat Kita temui Dalam Kehidupan Masyarakat Alor Sejak dulu Hingga Kini Terutama Di Pedesaan Pemuda Hendaknya Menjawab Naucita Yang diletakkan Presiden Joko Widodo Antara lain Membangun Mulai dari Pinggiran Yang dipahami Sebagai Mulai dari Desa Dan Daerah Terbatasan Terpencil Terluar Tertinggal Alokasi 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 Dana Desa Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nasional Cukup Besar Dan Akan Terus Meringkat Demikian juga APBD Provinsi Dan Kabupaten Sementara Ketentuan Tentuan Pemerintah Desa Mengatur SDM Apaturn Desa Dan Perangkat Desa Membutuhkan Tenaga-tenaga Berpendidikan Minimal SMA Atau Sederajat Untuk Mengelola Sumber Daya Yang ada Pemuda Dipah Untuk Memberi Jawaban Dari Hati Nurani Untuk Siap Membangun Mulai Dari Desa Di Kemajuan Teknologi Ini Harus Bijaksana Dan Pekat Terhadap Informasi Yang Tersebar Menurut Pendapat Ahli Ada Tiga Jenis Orang Dalam Menyikap Di Masa Depan Yaitu Yang Pertama Mereka Yang Membiarkannya Terjadi Yang Kedua Mereka Yang Membuatnya Terjadi Dan Yang Ketiga Mereka Yang Bingung Apa Yang Terjadi Sejarah Membuktikan Bahwa Keunggulan Bangsa Indonesia Terletak Pada Keragaman Dan Kekayaan Budaya Yang Menyatu Karena Itu Menjadi Tanggung Jawab Sejarah Bagi Pemuda Untuk Terus Mengawal Dan Aktif Produktif Dalam Semua Aspek Pembangunan Bangsa Dengan Komitmen Bahwa Pemuda Pembangunan Dan Masa Depan Adalah Suatu Kesatuan Yang Tak Terpisahkan Dengan Membangun Kehidupan Menyeluruh Mulai Dari Desa Sebagai Basis Kehidupan Masyarakat Bangsa Indonesia Akan Lebih Cepat Untuk Mencapai Perkembangan Kehidupan Sebagaimana Yang Diikhtiharkan Oleh Bung Karma Berdaulat Di bidang Politik Berdikari Di bidang Ekonomi Dan Berkepribadian Dalam Budaya Sendiri Nah Teman-teman Demikian Catatan Yang Coba Saya Rangkum Dari Materi Bapak Insinyur Ans Kiri Ustara Lepeta Bapak 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 Bapak